Oke, balik lagi ke channel kita, Emuin. Kali ini gue mau nyobain Monster Hunter Stories 2. Jadi ini versi pertama ada di Play Store ya, berbayar tapi. Sekarang gue mau nyobain yang kedua di Switch dengan Gamepad Gamesir X2. Atau sama kayak yang pertama, grafiknya bagus, fps di sekitaran 20, 26 sampai 25 fps. Ini misinya suruh ambil telur, berarti kita nyari goa. Gue jujur, gue lebih suka main Game Monster Hunter yang versi Stories ini ya dibanding yang biasa. Karena yang itu terlalu hardcore, untuk gue yang slow hand. Maaf, grafiknya bagus, di 35 fps. Oke, battle. System battle-nya dia, apa namanya, ganti-ganti-ganti itu apa sih, roleplay gitu lah, ganti-ganti-gantiin lah. Lawan Kuluyaku. Dia biasanya tipe speed sih, berarti kita pake, itu pake teknik. Ini sistemnya kayak batu gunting kertas, kalo yang belum tau. Nah kan, kalah kan gue. Dia ngetipe speed, kadang ngetipe tech. Kita disuruh ganti senjata. Bagaimana gantinya? ini masih tutorial ya Oke jadi kita bisa lebih banyak improvement ya dibanding yang pertama tadi dikasih tahu kita disuruh rekomendasi weapon apa untuk ngancurin part yang kita butuhi untuk itu biasa sih part-part yang jatuh itu untuk bikin item ya kayak bikin baju senjata atau weapon saya teman-teman itu kuat banget dah hai 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 Battlenya ada sekitar 12 FPS Tapi gak terlalu ngaruh sih karena game ini gak hardcore jadi bisa santai lah Gak yang perlu Banyak gerakan Salah lagi dong gue Jadi kalo yang pengen tau monster monster ini biasanya dia ada Kayak serangan yang selalu dia pake Jadi kalian bisa cari di wiki home atau monster hunter wiki Biasanya dia ada disitu Serangan combo Sama velocity Velocicrust Kenapa namanya velocitycrust Kenapa namanya velocitycrust Oke disini kita disuruh Tentas yang telor Oh ini ini berhala ya Disini biasanya mau dapetin buff Buff bisa go Supaya dapet telor rare Yang lain-lain Kayaknya Masih Ini lintas yang telor Oh iya dineps Ada ini Disini dia Ada disini masih Ada disini masih Aduh Ada disini masih Ada disini Ada disini Ada disini Jadi burung Puyuh Ya ampun yang tadi kita lawan Kuluyaku Itu bukan jadi kufaku ya Kuluyaku Ini game sih seru banget sih Buat yang habisin waktu luang Untuk yang Punya waktu luang Sorry Yang sibuk Kerja terus Saya engga Kerja terus Kayak kakak Hehehe Eh cek apa sih Kuluyaku Ini masih sesi tutorial ya Kuluyaku Waktunya mau main game ini Gua saranin sih download game yang pertama dulu ya Karena walaupun alurnya gak Gak Sama Cuman Gak ada salahnya Gitu Main yang pertama dulu Biar asik aja Ada di playstore kok Bayar tapi Kau mau gratisan lu cari sendiri Oke Car ganti musty nya gimana ya Oke gue udah bisa ambil sub quest Tidak 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 Coba aja mainin ini Tidak 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 jadi setiap monster disini punya semacam kekuatan khusus gitu atau special move ada yang bisa gali lubang ada yang bisa lompat kayak gini ada yang bisa terbang jadi macam-macam special move ya kita ngambil telur buat dapetin monster jadi goa yang warna emas itu biasanya dapetin monster-monster bagus sih entah itu statnya bagus atau enggak jenis monster yang rare yang bagus juga biasa monster-monster boss cari telora dulu guys telur monster Disini juga bisa gathering ya biasanya untuk bikin potion atau apalagi ayo 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 ini game padahal baru dilihas banget tapi udah playable banget buat main di icon nest Oh jadi disini sekarang lebih gede ya Smash nya Nah Teribut kan Ini velocity drone kok gak salah deh Nama maustara ya Nah ini gue udah hafal banget nih Nama maustara ya Nama maustara ya Nama maustara Nama maustara ya Nama maustara ya Nice GG Gaming Nama maustara Nama maustara Nama maustara Nama maustara Oke kita habis lawan boss nya Kita tinggal nanti telur aja Oke Oh jadi bener ya Masih sama kayak maustara terputama Kita bisa nyari telur yang Pola yang kita pengen Nah 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 Oh Ini tipenya sama Mungkin statnya lebih bagus Ini Lakin keluarnya Ini doang Sama Jadi kita gak perlu Ngelewatin daging lagi Oke Ini Kurang lebih sih Gameplay Monster Hunter Stories tuh Kayak gitu ya Kita ngambil Ngumpulin telur Untuk Kita bener-bener Untuk Dapetin monster Untuk Ngegathering Armor Untuk melanjutin Setiap stories nya Dan Satu lagi sih Kekurangan dari game ini Sebenernya udah playable banget Cuman Karena ini game baru Mungkin ya Optimasinya masih kurang bagus Jadi Gue udah mainin beberapa kali Sering keluar sendiri gitu loh Mungkin kalo di HP yang punya cooling system yang bagus Atau Snapdragon yang lebih bagus lah Chipset yang lebih bagus Mungkin bisa bertahan lebih lama ya Gue sih berharap di update berikutnya Bisa ada optimasi Rendering Jadi Ini kan HD banget ya Bagus lah graphicnya Mungkin bisa optimasi Supaya Kita bisa mainin lebih lama Dengan menurunin graphicnya Gue sih berharap ada itu sih Settingannya di depannya Cukupnya Mungkin cukup sampai sini aja Gameplay nya Untuk Monster Hunter Stories 2 Untuk ada yang mau request Game-game apalagi Mau gue cobain Langsungnya Di Comment di bawah ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terus dukung channel kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih